Ini di tempatnya Pak Prof, part ketiga ini kita lihat kondisinya ya. Terima kasih. Kena hujan tiga kali sama minggu enggak boleh kerja. Jam masuk, jam kerja jam delapan baru mulai masuk gerbang tapinya nih. Masuk sampai ke tempat lokasi kira-kira ya sekitar seperempat jam lah. Jadi ya sampai sini bisa setengah sembilan baru mulai masuk. Jam empat tadi udah beres-beres. Ya ini jam empat pasti. Nanti jam setengah lima kalau belum keluar kita diparanin sama Satpang. Oh kita lihat nih. Ini jam empat udah beres-beres. Biasanya kan kita jam lima baru selesai kan kerja kan. Ini jam empat udah nyuci. Ini jam empat aja belum ini? Udah beres. Jam empat aja masih kurang. Iya jam empat. Soalnya setengah lima kita harus keluar. Jadi intinya di tempat Pak Prof ini kita lihat air sungainya udah kecor nih kan. Iya udah. Jadi kita buat plat sungai ini istilahnya platnya kita sebut Pak Yudi ya. Iya. Plat sungai ini kita buat plat. Nanti baru kita buat kantong-kantong air. Jadi di sini ada kantong air, kantong air, kantong air. Ini buat tampungan air ya Pak Jiah? Iya. Tujuannya ini buat di sini kesannya. Penuh air. Airnya penuh, terendam. Tapi kalau nggak ada kantong air. Nanti air bablas. Bablas sama nggak kelihatan karena nggak ada yang ditabrak. Kalau kita lihat di tol kan misalnya ada orang misalnya tabrak beruntun atau apa kan langsung macet kan. Nah kita macetin air sebenarnya. Jadi air tuh ditabrak dia kan macet. Jadi dia ada naik, ada ini. Ini buat kantong-kantong air. Sudah ada gambaran Pak Yudi kantong-kantong air? Ah insya Allah ada. Iya. Kalau anak Gucci mah nggak. Ini yang tinggal deket Gucci siapa nih? Nah bersama. Semua anak Gucci ya? Ini kalau jelek awas loh. Iya. Awas ya kalau jelek ya. Harus lebih bagus dari Gucci ya? Insya Allah siap. Ini karena buatan manusia. Buatan manusia lebih jelek dong di Tuhan ya? Iya betul. Kalau itu Pak nggak boleh. Kalau itu kan. Sorry, sorry. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin. Iya semaksimal mungkin. Oke di sini Pak Yudi tadi kan kita sempat ngobrol sama Pak Prof ya? Iya. Jadi beliau tadi sempat 10 atau 15 menit lah. Dari jam 1 tadi. Beliau pulang ke sini untuk ketemu kita. Wih ketemu kita loh Pak Yudi. Biasanya kalau Pak Prof Eka ya. Kita mau ketemu aja susahnya Pol. Jadi memang schedule beliau itu sangat luar biasa. Nah sekarang kita mau di ketemu. Apa? Pak Prof kesini. Mau ketemu kita ya? Ketemu kita malah. Justru kebalik. Tapi prinsipnya kenapa Pak Prof sampai tadi siang tuh sempetin datang. Beliau bilang kan dia berangkat jam 6.30. Itu pulangnya biasanya bisa di atas jam 10 kadang-kadang jam 1 malam. Jadi memang sangat sibuk banget. Jadi untuk yang aliran sungai ini sama yang di sini. Pokoknya areal ini. Itu beliau konsen banget mau jadiin bagus. Karena dari sebelumnya menurut beliau kan nggak pas Pak Yudi. Iya. Nggak pas. Karena itu kan kalau dilihat kan kata beliau yang pinggir yang batu-batu yang sana. Keliatan ya nong ya? Itu kayak pager. Jadi kayak kolam dipagerin gitu dari batu. Keflat jadi apa dia? Bukan ngeflat memang dipagerin. Pager pakai batu gitu ceritanya. Jadi beliau mau. Itu airnya setengah gitu kan? Iya airnya setengah. Itu kan bekasnya ada tuh nong. Lihat ya? Itu kan setengah. Terus dikeliling sama batu. Ya sudah benar-benar kayak pager. Jadi beliau maunya senatural-natural mungkin. Supaya airnya itu apa batunya itu kerendam lah setengahnya. Iya ada yang kerendam, ada yang nangkring kayak gitu-gitu beliau maunya gitu. Makanya mulai kita sampai disini tadi nggak minta izin. Kita bongkarin ya sampai catwalknya dia ini sampai kayak gini. Ini kan semua masih aman nih. Kalau kita masih ngikutin catwalknya ini kan lucu kita susunin batu kayak bebek berbaris gitu. Jadi kayak pager lagi. Jadi beliau tadi minta disini ya? Pak Yudi ya? Iya disini minta ada kolam apa? Air terjun dikit. Nanti yang air terjun ini kita nabrakin kesana semua. Terus yang dari kolam dari ujung atas sana. Ini kan ada aliran sungai. Kita minggirin Pak Yudi. Iya betul disini. Iya jadi biar. Nanti biar nabrak ini langsung kembali ke sana. Terus yang disini kan Pak David ini minta tetap yang ini dihidupin. Jadi kita mungkin pakai sistem kipa aja Pak Yudi. Ini luar biasanya Pak Prof ini batunya ini. Berapa truk kira-kira Pak? Menurut perkiraan yang dari Gucci. Eh teman-teman Gucci. Ini liatin nih timnya dari Gucci nih. Tuh. Tiga truk ini. Masih berapa? Tiga. Tiga truk. Ini bisa lebih dari sepuluh loh. Lebih dari sepuluh. Ini satu truk aja hampir nggak kuat. Ini nggak luar satu truk. Satu. Kalau itu sih beda kalau yang D. Itu loh. Kalau yang kecil-kecil ini kuatnya paling 7 ton loh. Itu aja udah dua truk ini. 7 ton itu isinya paling 10 biji loh. Itu itu tron-ton itu ukurannya. Iya oke pokoknya ini banyak banget deh pokoknya. Banyak banget. Iya. Kalau kita trukin mau lewat sini nggak bisa lagi Pak. Ayo kita naikin truk ya nyobain ya. Oke kita lihat sini nih. Di sini ada satu yang bekas kemarin kan waktu itu Antok Kerja sempat kita shoot itu bekas air terjun. Jadi Pak Profesor mau kasih satu pulei. Itu ukurannya satu setengah meter diameternya. Lingkarannya sekitar empat. Empat setengah sampai lima meter. Itu Pak Yudi. Iya. Coba kita lihat ya. Jadi ini nanti kita bongkar semua. Bukan bongkar sih. Kita sesuaikan aja nih. Cuma masalahnya tanggal 27 ini ada acara. Yang penting air jalan dulu deh. Iya. Mungkin kita penyesuaiannya nanti belakangan. Belakangan. Kita lihat ini. Coba nih. Saya tuh yang hobi batunya udah luar biasa. Kata orang ya. Di mana-mana batu Pak. Batu. Sampai di dalam rumah batu. Tapi ini lebih. Sangat luar biasa sekali. Luar biasa banget. Bingung saya ya. Jadi Pak Prof ini sebenarnya. Ya sesuai dengan julukan dipanggil Pak Prof ya. Ya senial kita banget ya. Iya. Betul. Ini tuh batu. Aduh itu. Oke kita lihat di sini ya. Ini kan batu semua nih. Ini mau kita gali lagi nanti. Di sini nanti ada satu pohon pulei besar nih. Tuh. Pohon pulei besar. Jadi ini jadi headnya kata Pak Prof. Di sini headnya. Nah ini batu satu ini kita biarin semua nih Pak Yudi ya. Iya. Ini sementara yang di kaki nong itu no. Yang bekas aliran sungai. Kita biarin dulu gak keburu Pak Yudi kerjanya. Iya. Yang penting ini kita land clearing. Kupas semua dihabisin. Itu puing-puingnya. Iya. Biar sisanya nanti apa namanya. Ada tanah ya udah kenemu tanah. Ketemu tanah baru. Iya nanti orang yang nanam pulei biar dia gali sendiri. Jangan kita yang gali. Karena kebutuhan kan kita gak tahu sampai di mana. Ini lihat nih. Batu, batu, batu. Oke. Terus kita lihat nih. Ini ada satu. Satu apa namanya? Pulau nih ya. Iya satu pulau gitu lah. Isinya batu semua. Kalau kita sebutnya. Ini berapa kali berat batu bukan itu. Berlapis-lapis ini ya? Iya. Hampir tiga empat lapis itu. Eh sebelumnya kalau gak salah kan ada pohon satu disini ya? Ada pohon ya pohon itu apa namanya. Yang dari Afrika itu. Yang daun kecil ya? Lupa saya namanya. Itu koahai itu yang paham banget. Nah ini rana kita kerja ini Pak Yudi. Eh ada lebah nih. Nyengat gak itu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Rana kerja kita disini ya Pak Yudi ya? Iya betul. Kita blocking sampai sini. Ini dicor ya. Sampai sana terus yang di ujung sana kayak gout itu kita buat filter disitu. Filter iya. Sampai di ujung. Sampai setengah separuh nanti. Terus ini kan dalamnya sebelumnya kan 1,20 meter ya kurang lebih ya? Iya betul kurang lebih sekitar. Nanti kita jadiin 80 cent. Eh 60 centi kata beliau. Iya. Patokannya ini aja. Yang ada bekas. Paralon. Paralon ya. Pinter iya. Iya. Kita cor platnya disitu aja nol ya? Karena ibu. Karena ada anak kecil. Punya cucu. Ah takut ini. Takut. Takut nyemplung. Nyemplung. Nah itu yang saya bilang selalu Pak Yudi kan. Iya. Ada kalahnya ya. Kita tuh harus hilangin ego. Iya. Nah Pak Prof ini hilangin ego. Ya dia buat kolamnya jauh lebih dangkal. Iya Pak. Iya. Terus yang disini ada satu batu. Ini satu batu. Gimana nih ceritanya Pak Yudi? Dengar-dengar Pak David gimana? Itu batu katanya lebih yang nongol itu lebih sedikit justru. Justru yang ke dalam itu lebih tinggi, lebih gede gitu yang masuk ke dalamnya ini. Ini katanya yang masuk ke dalam itu lebih dari satu setengah meter. Masuknya? Iya yang masuk ke dalamnya. Iya pokoknya. Yang kependem. Di bawah ini? Berarti lebih dalam dari tatakan itu kolamnya. Iya kolamnya 1,2. Iya masuk satu setengah meter. Masuk satu setengah. Oh pantesan ada isunya kemarin Pak Prof sempat komplain ya. Iya betul. Saya beli batu gede taruhnya dimana? Katanya tinggal segini. Katanya setengahnya gak ada. Gak ada setengah yang nongol. Yang nongol malu. Ya padahal ngapain beli batu gede-gede? Mendingan beli kecil di ganjal ya Pak ya. Ya betul. Kayak gini kan kita ganjal jadi gede kesannya. Tapi itulah ini cerita batu ini. Pak Prof pasti punya satu kenangan dengan batu ini kan. Iya. Karena pernah komplain ini. Terus kita benar-benar kita show di aliran sungai ini kan. Kita show ditabrak ya. Si batunya ditabrak sama aliran sungai. Gitu ceritanya. Dengan batu banyak gini prik. Iya Pakji. Lu bat sini loh. Udah mau cuci tangan cuci kaki. Potong gaji sengaja mau. Jangan dong. Kasian Pakji di rumah. Iya Pakji. Pakji lu dari kerja ini kesulitannya apa? Kesulitannya sih. Gak ada? Gak ada alamnya Pakji. Yang penting kan intrusi Pakji mau gimana. Kalau lu komplain nih. Gak boleh pakai baju batu skep lagi. Iya Pak Yudi ya. Saya aja gue pengen pakai baju itu. Ntar lagi cetakin gak? Benar. Lagi dicetakin. Iya SSS. Jadi yang buat anak kecil. Bukan S loh SSS gitu. Super sangat sempit gitu. Ada lagi dicetakin? Belum jadi. Ini tim batu skep nambah-nambah ini. Saya juga belum kenal ini satu-satu. Gak kenal. Kalau ini saya udah tahu. Orang pernah di rumah saya benerin pintu kok. Masa gak tahu. Iya. Iya. Ini yang ini nih. Cendengnya siapa? Sutarno. Sutarno. Mas Sutarno. Cocok. Orang Gucci. Orang Gucci. Tuh teman-teman di Gucci nonton nih YouTube-nya. Iya. Dia gak kemana-mana kok. Main ke golf melulu dia tuh. Gucci. Lihat kecil dulu. Lihat apa? Keding. Keding. Tuh ada anaknya tuh. Anaknya namanya Firman. Tuh Firman tuh. Kalau sebelahnya saya gak mau kasih tahu. Udah gak kenal sama dia. Mas Firman. Terus yang Mas Diki. Terus ada siapa tuh? Eh udah punya ini belum Cocok? Belum. Pacar belum? Oh udah. Belum. Kemarin kerja teman saya belum ada pacar. Sekarang udah ada. Belum. Eh belum. Belum. Serius? Belum pengennya gitu dia Pak Ji. Enggak. Saya pikir berkah banget kerja di rumah di lain-lain kamu jadi ada pacar. Belum. Belum? Tuh kalau yang belum ada ini. Orangnya rajin. Ganteng ya. Rajin sholat. Pokoknya pol semua deh. Saya lihat kalau di rumah kan habis selesai dipasuk sholat dia. Itu pol banget. Pol lah. Iya pol. Dia tapi gak mau nyarinya jauh-jauh. Mau sekumpung. Sekampung. Daerah Tegal. Tuhri. Namanya jodoh mau ngapain? Terus Mas satunya? Jenesong loh Mas. Sahuri. Sahuri. Sahuri dari Gucci juga. Dari Gucci. Itu tim dari Gucci. Makanya kalau ini sampai jelek ya. Berarti harus kayak sungai Gucci lah. Iya kayak sungai Gucci. Iya Pak Yudi. Siap siap. Awas ya. Itu Tuhan udah kasih contoh yang baik loh di Gucci. Mau tinggal diterapin di sini. Ada batu ininya nih batu apa nanya? Ini batu apa nih? Bangkong. Oh Bangkong? Asal ngomong gak nih? Iya. Asal ngomong? Bangkong ini. Bangkong tuh apa? Bangkong tuh apa? Apa? Budok? Kodok. Bangkong. Bangkong itu. Kodok itu. Batu kodok. Oh batu kodok. Bangkong. Yowis kita sebutnya batu kodok aja kalau. Oh dekat batu kodok itu ya? Bangkong. Bangkong. Bener ya kodok ya? Iya. Saya gak dibohongin kan? Enggak. Batu baduduk ya bener. Ini tim kita nih ya mudah-mudahan kita bisa bantu apa mengerjakan sesuatu lebih baik lah karena nambah-nambah. Ingat nih Pak Yudi ini kalau renovasi sekecil apapun beliau bantu. Itu top banget. Yang mau renov-renov kecil ya Pak Yudi ya? Yang penting ada rezekinya kita kerjain ya? Siap. Mau berat mau ini pokoknya yang penting kita kerjain. Oke kita lihat dulu video yang belum jadi ini ya. Yang part ketiga ini baru keco platnya aja. Sama ada nyusun beberapa batu. Sambil lain keliling sana. Yang mau buat pohon pule itu. Semangat ya Pak Yudi? Siap. Siap. Ya tim semua ya? Semangat. Semangat. Jangan lupa nonton Youtubenya. Ya. Tiap. Tiap hari tuh. Dapat baju enak aja. Tapi saya subscribe dulu. Oke nikmati dulu video yang. Belum jadi. Belum jadi. Masih jauh nih Pak Yudi. Iya. Iya. Oke selamat menikmati. Ini platnya sudah jadi. Kita tahu. Kerajaan itu di tengah. Yang kecil loh. Yang mana ini? Yang kecil. Ini? Yang benih itu. Oh ini? Kategori kerajaan ya? Ini orang Gucci ini tahu nih. Ini batu kerajaan. Ini batu bangkong ya? Bangkong. Terus batu apalah? Mas? Bingung? Batu apa ya? Nah ini ada batu. Lucu banget. Tapi posisi naroknya masih bingung. Keren banget ini. Ini sungai lamanya. Nanti kita hidupkan lagi. Tuh lubang hanggolfnya. Keren banget. Nah nanti pulau ini kita sambungkan. Si pulau ini. Sampai sini. Semua rumput. Rumput. Terus ini ada pohon pulai. Nah disini sebagian kita uruk. Nah di ujung sana. Kita jadikan filter. Baiklah. Terima kasih telah menonton! Uh, keren!